Intro Banjir yang terjadi akibat hujan teras di wilayah kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka menyebabkan meluapnya sungai Cilutung yang melintasi desa Kasturi Selain jalan provinsi yang menghubungkan Kabupaten Majalengka, Kuningan, dan Ciamis juga 30 rumah warga terendam banjir setinggi 50 cm Kerugian banjir dirasakan pula oleh para petani yang menggarap sawah seluas 40 hektare terancam gagal panen pada musim tanam pertama tahun 2020 Satuan Tugas Bencana Kabupaten Majalengka yang dipimpin Komandan Kodim 0617 Majalengka meninjau lokasi terdampak bencana banjir sekaligus melakukan asesmen bersama BPBD Asahan dan Muspika setempat Kerugian akibat banjir tersebut mencapai 1,5 miliar rupiah Untuk kejadian ini kami akan mengkomunikasikan berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah daerah Majalengka untuk penanganannya karena ini lebih ke arah sedimentasi sungai Kemudian ke depan saya menghimbau masyarakat karena cuaca yang tidak menentu ini dapat menimbulkan bencana alam yang kita tidak bisa prediksi sebenarnya Jadi harapan saya, harapan kami ke depan untuk masyarakat selalu mewaspadai terhadap terjadinya kemungkinan bencana alam Dari Majalengka, Jawa Barat Edwarus Pendi, Tri Brata TV Salam Tri Brata Sama-sama baru ulang sampah juga